Intro Dikutip langsung dari situs resmi TNI Angkatan Laut, tnial.mil.id TNI AL berencana akan memperkuat armada tempurnya dengan rudal atau peluru kendali naval strike missile buatan Kongsberg Defense and Aerospace Norwegia Spesifikasi rudal ini sangat cocok untuk kapal-kapal perang milik TNI AL karena memiliki daya tembak sejauh 250 km serta mudah digerakkan ke tempat terkecil yang tidak terlihat dan misilnya dikendalikan dari kapal utama Hal ini terungkap saat kapal staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono mengadakan rapat paparan tentang naval strike missile upgrade KRI Golok dan pengadaan fast missile boot dengan PT Lundin Industry Invest, Kongsberg Defense and Aerospace dari Norwegia dan PT Datareka Integrasia di Wisma Elang Laut Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 9 Februari kemarin Naval strike missile akan dibawa dengan fast missile boot yang berukuran kecil memiliki panjang 19 meter, lebar 4 meter, dengan kecepatan 55 kenat sehingga lebih efektif jika digunakan dalam pertempuran karena kecil, taktis, sulit dideteksi musuh, dan sulit diserang oleh rudal lawan serta sangat mematikan fast missile boot yang memiliki bobot 33 ton tersebut berkemampuan layar 500 mile dengan 6 awak kapal dan bekal selama 2 minggu hebatnya lagi, fast missile boot tidak bersuara tidak terdeksi radar, dan mampu bergerak cepat sedangkan cara mengoperasikan rudal tersebut adalah dengan terlebih dahulu mengambil foto target dan lokasinya, menggunakan inframerah kemudian data inframerah tersebut dimasukkan dalam data sistem persenjataan lalu dieksekusi penembakannya dilaksanakan dari komando yang berasal dari kapal utama fast missile boot tersebut bisa dimuat ke dalam kapal utama sejumlah 6 boot atau dapat berlayar secara mandiri naval strike missile ini sudah digunakan oleh Amerika Serikat di Laut China Selatan dan selalu efektif mengenai sasaran tanpa bisa dikanter Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sangat tertarik dengan fast missile boot ini dan berencana akan mengadakan sebanyak 120 fast missile boot untuk TNI Angkatan Laut terkait hal itu, kasal akan mengikuti arahan Kemenhan dalam pengadaan fast missile boot tersebut Untuk menguji kemampuannya, kasal berkeinginan agar naval strike missile bisa diuji coba ke KRI Golok di Laut China Selatan dengan jarak sasaran 250 km sesuai dengan spesifikasi missile tersebut TNI AL akan membantu fasilitas pengamanan dan target sasaran penembakan dalam rangka latihan sementara dari pihak PT Kongsbek menyediakan missile yang akan dites dan sistem penembakannya Selain itu, kasal juga meminta perwakilan PT Kongsbek dari Norwegia untuk melaksanakan paparan kembali di hadapan pangkau armada RI pangkau armada 1, 2, dan 3 serta para komandan kapal pada hari ini tanggal 10 Februari 2022 karena sistem persenjataan fast missile boot ini belum pernah digunakan oleh TNI Angkatan Laut Wah-wah-wah berita yang sangat menarik nih setelah tadi ada berita dari Rafale dan Naval Group untuk kapal selam kini ada berita tentang rudal antikapal baru nih apalagi kita sudah punya kapal cepat rudal yaitu KRI Golok yang sampai saat ini belum dilengkapi dengan rudal antikapal yang mematikan konsep fast missile boot juga telah digunakan oleh Angkatan Laut Iran bahkan pernah disimulasikan untuk menenggelamkan kapal induk Amerika mungkin masih ingat ya, ada mokap kapal induk yang dirudal sama Angkatan Laut Iran jadi bisa juga nih konsep ini digunakan untuk menenggelamkan kapal induk negara yang suka bikin ulah di Laut Natuna Utara silahkan tuliskan tanggapan sahabat tentang berita ini di kolom komentar pantangin terus channel youtube sahabat 62 dengan cara klik subscribe terima kasih, sampai jumpa